Selamat datang, selamat datang, jumpa lagi di channel kami Supri Saking Pocok Kali ini kita ada modul Samsung Top Loading Oke, perusakannya kita coba ya Ini kita pakai 2 lampu bejar ya Pertama kita coba bagian motor Kita nyalakan Kita posisikan disini ya untuk proses penimbangan Kita cepat start Oke, untuk motor kiri kanan normal Misalkan kita pindah ke inlet Inlet menyala Jadi, waktu inlet menyala Drain juga ikut menyala ya Air masuk Sekaligus air buang Seperti itu Sekarang kita coba spin Spin Air buang Inlet pun juga ikut menyala ya Jadi, waktu inlet menyala atau inlet dan motor drain bekerja bersamaan Rosaknya seperti itu Selanjutnya Kita bongkar modulnya Terima kasih telah menonton! 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 ini jadi terkadang lalu ini induksi juga bisa menyebabkan loncatan listrik ya waktu inlet jalan output juga dan juga jalan gitu sebaliknya ini juga bisa terjadi ataupun bisa juga kerusakan di dua teriaknya rusak juga bisa ini kita pisahkan dulu ya dua sukat kedekatan ini lima hitam jadi bisa jadi eh BCB nya bermasalah dan loncatan listrik Oke lebih baik kita misalkan ketabur aja ya kita lepas dulu ya terima kasih 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 oke kita coba Spin masih nyala bersamaan ya jadi artinya ini masaknya belum selesai Hai ini ngalak bareng itu mengetahui permasalahannya di bagian IC atau bagian yang belum teriak ini inter-resistor untuk pinggatnya kita ingin led ini motor tren kita lepas satu dulu oke ini kita lepas dulu setelah dilepas satu ya kita coba yang kita lepas tadi adalah untuk drain tadi ya untuk inlet kita coba spin spinnya ini menyala ya drainnya menyala jadi yang kita lepas disini adalah bagian inlet dan kita coba spin ternyata inlet tidak menyala jadi kemungkinan permasalahan adalah di IC ini ataupun di jalurnya oke kita kita coba ganti IC nya ya IC ORN ini 23 atau 24 ini sama saya kita ganti nanti kita pasang dulu selamat menikmati 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 kita ganti kita ganti IC nya selamat menikmati selamat menikmati kita coba ya ini aslinya OLN 2003 yang kita ganti dengan OLN 2004 baik kita coba ya ini jalurnya kita kelopas ya bagian inlet dan drain kita kelopas supaya jika ada masalah di ini jalurnya ini tidak induksi ya jadi nanti kita jemper ya beberapa percobaan ya gagal akhirnya ini isinya kita ganti ya walaupun kita ganti dan juga untuk jalurnya ini kita jemper dan ini sudah kita kelopas tadi jalur aslinya PCB kita kelopas kita kelopas ya terganti dengan jalur kabel karena bisa juga terjadi induksi di jalur PCB nya selanjutnya kita coba lagi ya dan coba oke kita bisa ikan dulu kita coba untuk air masuknya ya air masuk sini ya ini untuk drainnya tidak menyala oke sudah tidak menyala bersamaan artinya sudah normal dengan mengganti IC dan kita jumper ya untuk jalur PCB nya kita kelopas kita tidak fungsikan dan kita ganti dan kabel sudah berhasil untuk modul ini ya seperti itu dulur semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan terima kasih telah menyaksikan dan jelas dan tolong2 kebetulan misalnya Terima kasih.